Apakah tokoh agama yang menggunakan kata-kata kasar itu keliru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dengan saya Rahmat Kuduguran dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang Hari ini ada polemik ya tentang penggunaan bahasa di kalangan tokoh agama Tokoh yang sering dilabeli atau melabeli diri sebagai ustad atau sebutan lain lah ya Tetapi label-label itu merujuk pada satu bentuk elitisme keagamaan misalnya Nah ada sejumlah ustad atau tokoh agama yang punya kecenderungan menggunakan kata-kata dengan kasar Atau menggunakan kata-kata kasar Sehingga menimbulkan polemik atau keresahan atau paradoks ya tepatnya Kok bisa tokoh agama atau tokoh yang dilabeli sebagai tokoh agama itu menggunakan bahasa kasar Itu kan paradoks Dan apakah itu betul-betul satu paradoks dua hal yang bertentangan Atau sebenarnya lumrah saja Karena setiap penutur bahasa itu sebenarnya juga berpotensi menggunakan bahasa dengan kasar Nah untuk mengurai itu saya kira kita perlu mendudukan dulu dua konsep dasarnya Yang pertama itu apa itu tokoh agama Yang kedua apa itu kasar, bahasa kasar Seringkali tokoh agama yang ada di masyarakat itu diterima begitu saja Seolah-olah itu sebagai satu keputusan ilahiyah ya Bahwa ada orang tertentu yang diturunkan dari langit sebagai tokoh agama Dan masyarakat hanya bisa menerimanya begitu saja Tidak ada peluang untuk melakukan gugatan dan sebagainya Tetapi sebenarnya apa yang kerap kali kita sebut sebagai tokoh agama Itu sebenarnya adalah satu mekanisme sosial Yang sengaja dibangun oleh subjek tertentu Demi kepentingan tertentu Ada orang-orang yang sengaja melabeli dirinya dengan identitas tertentu Supaya dia mendapatkan keuntungan simbolik tertentu Atau ada juga lembaga-lembaga yang punya kuasa Punya legitimasi untuk menhabiskan orang-orang tertentu sebagai tokoh agama Dan sebagainya ya Tetapi pada dasarnya Sebutan tokoh agama atau label apapun yang sejenis itu Yang menunjukkan satu status elit keagaman itu sebenarnya konstruksi sosial menurut saya Berbeda lagi dengan nabi, rasul misalnya ya Yang dalam keyakinan saya itu memang status keilahian yang bersumber dari Tuhan Tetapi Tokoh agama pada masa hari ini itu menurut saya adalah satu identitas yang dibangun melalui wacana tertentu dan simbol-simbol tertentu Oleh karena itu apa yang hari ini kita sebut sebagai tokoh agama Entah itu namanya Ustadz, entah itu namanya Ulama, entah itu namanya Kiyai, entah itu namanya Gus Sebenarnya terbuka kemungkinan untuk kita gugat ketokohan mereka Karena ya sekali lagi itu konstruksi sosial yang bisa kita bongkar gitu ya Nah tapi anggaplah bahwa tokoh agama itu memang bisa diterima lah secara sosial, secara kebudayaan dan secara logis Maka oke lah kita sebut-sebutnya mereka itu tokoh agama Ustadz Yang kedua Kata kasar itu sebenarnya apa gitu ya Apakah kata yang menunjukkan atau bereferensi pada benda-benda yang kasar misalnya Atau kata kasar itu adalah atau bahasa yang kasar itu adalah bahasa yang secara afeksi Itu menimbulkan ketidaknyamanan Misalnya ketika saya mengatakan anjing misalnya Apakah anjing itu bereferensi pada satu benda, pada satu realitas yang kasar Ternyata tidak juga kan Anjing itu bisa di sistem kebudayaan tertentu itu bisa merupakan hewan yang cerdas Yang disayangi sebagai teman manusia Kemudian apakah ketika saya menggunakan kata anjing itu menimbulkan ketidaknyamanan pada penggunanya Nah itu bergantung pada situasi dan nilai-nilai yang ada pada kehidupan kita sebagai penutur bahasa Jadi kekasaran itu menurut saya dialog antara referensi kata Referensi dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Karena itu apa yang kita sebut sebagai kasar itu bisa sangat sair sebenarnya Kata anjing itu bisa menjadi kasar Tapi itu juga bisa menjadi kata yang bernilai keakraban Jika digunakan oleh sekelompok anak muda misalnya yang sudah terlanjur akrab Dan ya menggunakan kata itu sebagai komunikasi intim sehari-hari misalnya Nah apakah tokoh agama yang menggunakan kata-kata kasar itu keliru? Kita bisa menyebutnya keliru karena tokoh agama diasumsikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan Memiliki nilai-nilai hidup yang luhur sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya Kelembutan, kesantunan, kasih sayang, cinta, damai, rukun Itu bagian dari nilai-nilai luhur yang hari ini kita yakini adalah amanat atau ajaran agama Nah ini nilai-nilai luhur itu dianggap kontradiktif dengan kata-kata kasar Karena kata-kata kasar itu cenderung tidak mententramkan, menimbulkan amarah, menimbulkan kebencian Atau bahkan bisa memicu tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Misalnya perkelahian, penganiayaan, misalnya pembunuhan dan sebagainya Nah sekali lagi kita perlu bertanya apakah tokoh agama yang menggunakan kata kasar itu otomatis keliru? Ini problematik menurut saya karena di satu sisi bahasa itu bisa dianggap sebagai representasi mental Dan representasi diri seorang penutur Orang yang menuturkan atau menggunakan katanya lembut, santun Maka dia menggambarkan kepribadiannya yang lembut dan santun, baik hati misalnya Orang-orang yang menggunakan kata-katanya dengan kasar, cenderung ofensif misalnya menyerang Itu juga bisa dianggap merepresentasikan kepribadiannya yang kasar, ofensif, tidak nyaman, cenderung pengen menyerang orang lain Itu di satu sisi Tetapi di sisi lain, bahasa itu sebenarnya kan alat komunikasi yang mudah sekali direkayasa Karena mudah direkayasa, jarak antara kepribadian penuturnya dengan performa kebahasaannya itu bisa diakali Saya bisa santun pada satu kesempatan Tetapi juga bisa sangat kasar pada kesempatan yang lain bergantung pada kepentingan aktual pada masa itu Saya ingin diciterakan santun karena saya sedang main ke rumah orang tua misalnya Di desa saya ingin diciterakan santun, maka saya bisa merekayasa bahasa supaya saya tercitra santun Saya bisa merekayasa itu, dan kita semua bisa sebenarnya karena kita belajar dari lingkungan Sebaliknya, kita sebenarnya pribadi yang santun, tetapi kita ingin berterima di komunitas yang terbiasa bicara kasar Misalnya, entah komunitas anak jalanan, misalnya komunitas preman Kita ingin menjadi bagian dari mereka dengan cara meleburkan identitas kita Maka kita yang biasanya santun, bisa saja dalam satu dua hari belajar berkata kasar Supaya kita diterima di lingkungan mereka Nah, karena bahasa bisa direkayasa demikian, maka sebenarnya hipotesis pertama tadi bahwa bahasa Kita senantiasa merepresentasikan kepribadian dan nilai-nilai penuturnya itu juga menjadi patut diragukan Nah, maka sekarang ketika kita menilai ada tokoh agama, ustadah-ustadah yang berkata kasar misalnya Simpulannya menjadi lebih rumit gitu ya Betulkah itu menggambarkan sistem kepribadiannya, betulkah itu menggambarkan nilai-nilai yang diyakininya Atau sebenarnya itu adalah strategi komunikasi saja Karena bisa saja, ustadah berkata kasar itu ya supaya kata-katanya itu diterima oleh lingkungan yang selama ini Ini cenderung berkata kasar misalnya Atau bisa saja, ustadah takoh agama ini memilih ragam bahasa yang cenderung kasar itu Gaya bahasa yang cenderung kasar itu ya untuk menyita perhatian Karena hari ini adalah eranya industri perhatian, terutama di media sosial Jadi, agak kompleks sebenarnya dan kita tidak bisa membuat simpulan cepat Kita perlu data-data yang lebih otentik Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan Kalau enggak, ya enggak apa-apa Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb